selamat menikmati yang pertama iritasi lambung kandungan zat aktif seperti papain dalam daun papaya dapat menyebabkan iritasi lambung terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau pada orang dengan riwayat mah lalu alergi beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap enzim papain yang terdapat dalam daun papaya yang bisa menyebabkan ruam, gatau, atau bahkan gangguan pernapasan efek toksik pada ibu hamil konsumsi daun papaya mentah atau dalam jumlah besar bisa beresiko menyebabkan kontraksi rahim yang dapat meningkatkan resiko keguguran atau komplikasi kehamilan interaksi obat daun papaya dapat mempengaruhi kerja obat tertentu terutama obat pengencer darah kandungan enzimnya bisa meningkatkan resiko pendarahan gangguan pencernaan konsumsi berlebihan daun papaya terutama dalam bentuk jus mentah dapat menyebabkan diare mual atau kram perut karena sifatnya yang cukup keras pada sistem pencernaan efek beracun dalam dosis tinggi daun papaya yang dikonsumsi dalam dosis sangat tinggi berpotensi menimbulkan efek toksik akibat kandungan senyawa tertentu seperti cyanida dalam kadar rendah penurunan tekanan darah berlebihan daun papaya memiliki efek anti hipertensi sehingga pada orang dengan tekanan darah rendah konsumsi daun papaya dapat menyebabkan pusing lemas atau bahkan shock jika ingin menggunakan daun papaya untuk pengobatan atau kesehatan disarankan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu nah berikut tambahan beberapa efek samping dari daun papaya yang perlu diperhatikan gangguan hati konsumsi daun papaya dalam jumlah besar dapat memberikan beban pada fungsi hati terutama bagi individu dengan masalah hati seperti hepatitis atau cirosis laksatif berlebihan daun papaya memiliki sifat pencahar ringan jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan buang air besar yang berlebihan dan beresiko menyebabkan dehidrasi lalu rasa pahit yang mengganggu rasa pahit daun papaya bisa menyebabkan mual atau muntah terutama jika diminum dalam bentuk jus mentah tanpa pengolahan yang baik mengganggu kesuburan pria beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi papain dalam jumlah besar bisa mempengaruhi spermatogenesis produksi sperma pada pria kerusakan enzim pencernaan alami papain dalam daun papaya dapat merusak lapisan mukosa mukosa lambung atau usus jika dikonsumsi terus menerus tanpa jeda hal ini bisa mengganggu produksi enzim pencernaan alami tubuh efek hemolytic pada anak-anak atau bayi pada bayi atau anak-anak kandungan enzim dan senyawa aktif dalam daun papaya berpotensi menyebabkan hemolysis atau pecahnya sel dalam pecahnya sel darah merah jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak aman kontraksi rahim pada wanita menyusui selain berbahaya bagi ibu hamil konsumsi daun papaya dalam jumlah besar juga dapat mempengaruhi keseimbangan hormon pada wanita menyusui sehingga beresiko mengganggu produksi asih rasa tidak nyaman di mulut atau tonggorokan beberapa orang melaporkan rasa tidak nyaman seperti kesemutan atau iritasi ringan setelah menggunyah daun papaya mentah karena senyawa getah alaminya jika kamu tetap ingin menggunakan daun papaya untuk manfaat kesehatan sebaiknya konsumsi dengan takaran yang wajar pilih pengolahan yang tepat dan perhatikan reaksi tubuh kamu konsultasi dengan dokter sangat disarankan terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu oke guys sekian saja info dari arekg channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan see you bye bye